Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian ya guys Sebuah aplikasi untuk mengoptimalkan dan meningkatkan thermal CPU HP kita untuk bermain game guys Dan disini ya guys, langsung aja kita masuk ke pembahasan aplikasinya guys Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya guys Dan disini kalian udah bisa lihat, disini itu ada sebuah folder dan dua buah file zip ya guys ya Nah yang kalian akan download itu di deskripsi ini, cuma satu buah file aja ya guys ya Yang ini guys filenya, file thermal energy apk norut Nah kalian download aja file ini itu ada di deskripsi video ini guys ya Di dalamnya itu isinya itu sebuah aplikasi ya guys ya Dan untuk string set edit ini guys, nah ini itu string yang aku bagikan yang kemarin guys Nah ini itu bagus sekali ya guys ya Aplikasi ini kalian kombokan dengan string yang kemarin gue bagikan guys Jadi kalian bisa cek aja video di channel gue yang kemarin ya guys ya Kalian bisa download aja string set editnya Nah di dalamnya ini adalah string set edit ya guys ya Nah ini aku tunjukin isinya ya guys ya Nah jadi disini itu isinya string set edit Dan string ini itu bisa kalian pastikan di system table ataupun global table ya guys ya Setelah kalian guys Nah ingin ya guys ya untuk stringnya kalian download aja di video yang kemarin Oke jadi disini langsung aja ya guys ya Kita pasang aplikasi thermal energy nya guys yang ini guys Dan disini kita extract dulu disini ya guys ya Nah jadi filenya itu yang ini ya guys ya yang hasil extractnya Terus kita buka aja Dan disini udah ada sebuah aplikasinya guys Disini langsung aja kita install ya guys ya aplikasinya guys Oke guys kalau udah kalian install aplikasinya ya guys ya Selanjutnya kalian itu ini ya guys ya yang ini guys Selanjutnya kalian itu buka folder atau string set edit ini ya guys ya Jadi kalian itu harus pasang dulu string set edit ini ke aplikasi set edit kalian dulu guys Sebelum kalian itu menjalankan aplikasi thermal energy nya guys ya Jadi ini harus kalian pastikan dulu semua stringnya ke aplikasi set edit kalian Nah yang ini ya guys ya string ini harus kalian pastikan dulu Kalau udah kalian paste semua baru kalian itu pasang apa jalankan aplikasi thermal energinya Karena disini aku udah pakai ya guys ya string set edit ini di aplikasi set editku Kita langsung aja masuk ke tahap selanjutnya guys Disini kalian kalau udah kalian pasang semua ke set edit kalian Kalian kembali aja ke homescreen hp kalian ya guys ya Kalian cari aplikasi thermal energy yang udah kalian install tadi guys Nah yang ini ya guys ya aplikasinya guys Dan disini sebelum kita buka aplikasinya disini kita berikan perizinan dulu guys buat aplikasi thermal energinya Dan disini kalian tahan lama aja aplikasinya seperti ini guys kita masuk aja ke informasi aplikasinya Dan disini kalian scroll aja ke bawah disini untuk mulai otomatisnya ini kita izinkan ya guys ya Kalian geserkan aja semuanya seperti ini guys Nah kalau udah kita kembali Selanjutnya disini itu ada perizinan aplikasi ya guys ya yang ini guys Kalian masuk aja kesini Disini tidak ada izin tidak apa-apa guys disini kita skip aja untuk izin aplikasinya Selanjutnya kita cari aja Atau masuk aja ke perizinan lainnya guys Nah disini kita izinkan semua ya guys ya Nah disini kita izinkan aja semuanya seperti ini Kalau di hp redmi itu klik aja terima ya guys ya Seperti ini guys Sampai dia itu tercentang hijau semua seperti itu Nah kalau udah kita kembali guys Nah disini untuk perizinannya udah selesai ya guys ya Udah kita izinkan semua Yang terakhir yang harus kalian setting itu adalah di bagian penghemat baterai guys Nah ini kalian masuk aja kesini Terus disini kalian pilih aja tidak ada pembatasan ya guys ya Yang paling atas guys Nah jadi seperti ini Nah kalau udah disini kalian tinggal masuk aja ke aplikasi Keluar ke homescreen hp kalian ya guys ya Selanjutnya kita itu buka aplikasi thermal energy nya guys Nah jadi untuk tampilan dari thermal aplikasi thermal energy itu untuk dashboardnya seperti ini guys Dan disini itu ada 4 mode ada mode ultimate Nah mode ini itu untuk mode menghemat daya ya guys ya Ada mode konservatif ya guys ya Ini juga masih untuk menghemat daya Ada mode balance Nah mode balance ini termasuk mode hemat daya juga guys Tapi diseimbangkan ya guys ya Kalau kalian lagi bermain game hp kalian itu bakal mengoptimalkan performa hp kalian untuk gamenya guys Jadi gitu guys Tapi untuk yang pasti aja ya guys ya Kalian disini kalau untuk bermain game Kalian tinggal pilih aja mode gaming guys Yang paling bawah ini ya guys ya Kalian pilih aja mode ini Nah seperti ini Terus kalian itu klik aja apply ya guys ya Yang ini guys Nah kalian klik aja apply seperti ini Dan disini kalau kalian udah klik apply ya guys ya Kalian itu tinggal nyalakan ulang hp kalian guys Nah jadi gitu ya guys ya Kalian nyalakan ulang Nah jadi tahapannya itu gini ya guys ya Pertama kalian paste dulu string set editnya ke aplikasi set edit kalian ya guys ya String set edit yang tadi guys Selanjutnya kalian itu tuh Masuk ke aplikasi thermal energy nya dan pilih mode nya ya guys ya Kalau udah semua kalian itu tinggal nyalakan ulang hp kalian guys Di restart ulang Nah jadi gitu Nah tapi catatannya ya guys ya Kalau kalian itu seandainya kan udah selesai bermain game guys Nah kalian itu udah selesai bermain game Jadi untuk mode thermal energy ini kalian masuk lagi ke aplikasinya ya guys ya Kalau kalian itu tidak lagi bermain game guys Kalian itu pilih aja yang ultimate atau yang balance aja Nah kalau udah selesai bermain game Kalian itu harus pilih lagi guys ya Mode yang standar aja guys Supaya baterai hp kalian itu tidak bohos Jadi gitu ya guys ya Tapi kalau kalian itu mau aktifkan mode gaming Ya gak apa-apa guys Kalian aktifin aja Jangan di non aktifkan ya guys ya Jadi gitu guys Oke guys mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download aplikasinya Kalian bisa download aja linknya ada di deskripsi video ini guys Nah dan untuk string set edit ini Kalian bisa download aja di video gue yang kemarin guys Kalian bisa cek aja link downloadnya juga ada di deskripsi videonya Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye